Selamat sore Bapak Mirdal Akib. Apa kabar Pak? Jadi selamat ya Pak Mirdal Akib. Beliau sebagai CEO muda di Media Group. Jadi bisnis media seperti kita ketahui termasuk yang hadapi tantangan yang luar biasa besar. Nah tapi di grup media sudah berhasil membangun ekosistem bisnis yang luar biasa. Sehingga seperti waktu kami mewawancarain beliau dengan langkah-langkah yang dilakukan ini, beliau malah bisa berkesempatan mewujudkan mimpi-mimpi dari grup ini untuk menjadi sebuah usaha terpadu yang bisa berhasil. Selamat Pak Mirdal Akib. Silahkan Pak pesan-pesannya. Terima kasih Pak Kemal. Terima kasih semua. Ini sama seperti yang tadi sebenarnya pemimpin itu kan karena ada anak buah. Kalau nggak ada anak buah, nggak ada pemimpin. Jadi sebenarnya semua jadi satu kesatuan. Apresiasi ini juga sebenarnya bukan apresiasi buat semua saya. Di belakang ini ada banyak sekali karyawan, ada hampir 15 ribu karyawan di media grup. Terima kasih karena semuanya bersabar dalam menghadapi turbulens, mau mengikuti strategi yang ada. Kemudian kita bersama-sama melewati, bersama-sama menahan lapar bahkan. Ada korban juga selama pandemi ini dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya penghargaan buat media grup secara keseluruhan. Ujung-ujungnya kita harus bertanya setiap pagi kepada diri kita sebenarnya. Apakah kita mau menjadi pemimpin yang virus atau pemimpin yang vaksin? Pemimpin virus yang kemudian bisa menyebarkan penyakit buat yang lain atau bahkan kita sebagai leader yang vaksin? Yaitu yang kemudian bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan support, dan bahkan menciptakan pemimpin-pemimpin yang baru. Terima kasih kepada Panitia, apresiasinya semua. Syukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan amanahnya bisa kita bertanggung jawabkan dan bisa memberikan manfaat bukan cuma buat media grup, tapi buat masyarakat dan bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Kemal. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.